Halo semuanya kembali lagi bersamaku di video kali ini kita akan bahas untuk guide dari event Halloween Rebellion yang dimana akan ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari event ini jadi langsung saja kita bahas untuk guide dari event tersebut event ini sudah berlangsung pada tanggal 11 kemarin dan untuk syarat berpartisipasi di event ini kalian harus sudah selesai untuk story Lost Bay 5.2 Olympus untuk hadiah campaign dari social media yang dimana akan mendapatkan 6 SK itu seharusnya sudah kita dapatkan kemarin ya pas saat update di tanggal 11 selanjutnya kita akan menuju ke how to progress the event atau bisa dibilang bagaimana cara kita bermain di event ini seperti event-event pada umumnya kita disuruh untuk menjalankan free quest dan untuk mendapatkan 3 drop event item ini untuk itemnya sendiri yang pertama ada blue dragon miniatur yang kedua ada white tiger face dan yang ketiga adalah valuable scroll oke disini ada mekanisme baru yang dimana kalian bisa menambahkan beberapa servan ke bagan-bagan tersebut dan akan mendapatkan beberapa bonus dan juga hadiah apabila kalian bisa melengkapi semua bagan dengan servan-servan yang kalian punya ini berguna apabila kalian menjalankan semacam free quest ataupun main quest itu akan mendapatkan poin dan poin itu akan diakumulasi untuk progress main event kalian dan juga progress untuk beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan nah disini akan ada juga yaitu fundraising quest yang dimana quest ini tuh akan muncul di setiap beberapa poin yang sudah kalian kumpulkan nah quest ini juga akan memberikan berbagai macam hadiah yang tentu saja unik-unik dan bisa bermanfaat buat kalian kalian juga bisa menukarkan drop event item yang sudah kalian dapatkan melalui free quest di event shop ya dengan menukarkan berbagai macam material, exp card, fo card dan hal lainnya sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan untuk main quest yang hadir disini akan dibuka setiap harinya ya apabila kalian sudah memenuhi beberapa syarat maka main quest tersebut akan terbuka dan apabila kalian sudah mencapai progress main story hingga sampai chapter terakhir maka kalian bisa mempermanenkan servan gratis ini ya servan SR bintang 4 elisa dragon dan ini dia tabel untuk jadwal perilisan dari setiap main quest, free quest dan juga fundraising quest mekanisme asikmen ini dibedakan dari tipe warnanya ya jadi ada yang asikmen berwarna merah, berwarna biru dan juga berwarna hijau masing-masing itu punya poinnya sendiri jadi dari masing-masing tersebut tentu saja akan memberikan hadiah yang berbeda-beda perhitungan poin asikmen itu juga dipengaruhi dari servan yang kalian pasang ya apabila kalian memasang servan dengan level yang tinggi maka poin asikmennya itu juga akan tinggi jadi sebisa mungkin kalian pasang atau tempatkan servan kalian dengan level yang paling tinggi agar bisa mendapatkan poin yang lebih banyak disini juga ada fitur auto appointment ya atau fitur auto untuk menambahkan servan secara random kalau kalian malas buat menyusun servan yang ada di bagian tadi kalian tinggal pencet auto aja nanti juga bakal kesusun sendiri jadi buat dapetin reward dari setiap masing-masing asikmen maka kalian harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya jika poinnya sudah maksimal maka akan otomatis mendapatkan hadiahnya dan akan bisa di reset kembali untuk poin asikmennya agar kalian bisa mendapatkan poin lebih banyak selain kalian menyusun servan dengan level maksimal maka kalian juga bisa mengandalkan craft essence yang hadir pada event ini juga dan ini dia 3 craft essence yang bisa kalian pakai untuk mengumpulkan poin agar bisa lebih banyak kalian bisa sesuaikan aja apabila kalian ingin mengumpulkan poin asikmen berwarna merah kalian tinggal pakai craft essence yang militari begitu pun juga warna biru kalian pakai yang government dan untuk warna hijau kalian bisa pakai yang internal jika kalian sudah mencapai poin asikmen itu berkali-kali maka akan muncul fundraising quest yang bisa kalian selesaikan jadi perlu diingat kalian wajib menyelesaikan fundraising quest ini karena hadiahnya itu hadiah yang sangat-sangat bagus ya ada crystal lore dan juga beberapa comment code disini jangan sampai lupa untuk menukarkan di event shop ya item khusus untuk upgrade elisa dragon kalian ya jadi kalian bisa menukarkannya di event shop dengan beberapa drop event item yang sudah kalian kumpulkan sekarang kita menuju ke hint dan strategi untuk strategi yang pertama tentu saja kalian bisa memanfaatkan servan gratis yang bisa kalian pakai secara temporari ya atau sementara yaitu dengan mengupgrade akan menambahkan yaitu pengurangan xp card jadi ya intinya kalian bisa hemat xp card apabila kalian mengupgrade elisa dragon kalian di event ini beberapa servan juga akan mendapatkan bonus di event ini ya yaitu attack strength bonus dan juga bone point bonus untuk melihat siapa saja servan tersebut kalian bisa lihat tabel di bawahnya jadi selain 3 craft essence yang bisa membantu kalian untuk mengumpulkan assignment point maka ada juga 3 craft essence yaitu bisa menambahkan drop event item namun untuk craft essence nya hanya bisa kalian dapatkan melalui gaca kecuali yang bintang 3 dan ini dia 3 command code baru yang bisa kalian dapatkan melalui fandai sing quest ya jadi kalian harus menyelesaikan fandai sing quest terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa command code ini di event ini ada 2 servan yang mendapatkan rank up quest ya yang pertama adalah yanqyu dan yang kedua ada yanking keduanya juga mendapatkan rank up quest pada bagian skill mereka buat kalian yang ingin mencari xp card dan juga material di amber gathering dan juga training ground pada event kali ini itu akan dibuka setiap harinya ya jadi manfaatkan buat kalian yang ingin mencoba atau mencari beberapa xp card maupun material-material yang servan kalian butuhkan lalu untuk banner gaca halloween rebellion ini akan dibawakan oleh 2 servan baru servan yang pertama yaitu ssr assassin ada huyan zuho yang kedua ada sr rider yaitu huang fei hu baiklah mungkin cukup itu untuk guide pada event halloween rebellion kali ini semoga bisa membantu ya sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya